Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya Karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow Karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman pernah mengalami cegukan? Ya rata-rata orang pasti pernah ya mengalami cegukan Nah cegukan itu ya ada yang sebentar, ada yang lumayan lama Ya sampai ada-ada mitos, kalau seandainya cegukan dikagetin biar hilang Nah teman-teman ya ada juga cegukan itu sampai yang bunyi hik-hik gitu ya Ya seperti terkejut-kejut gitu ya, sampai berbunyi hik-hik Nah jadi memang ini adalah hal yang mengganggu Ya hal yang membuat tidak nyaman Nah pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya cegukan itu Cegukan itu bisa terjadi pada siapa saja Baik laki-laki, baik perempuan, ya kemudian baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua Nah jadi cegukan itu terjadi tanpa kita sadari Nah cegukan itu ya terjadi akibat diafragma itu menegang dan berkontraksi Ya tanpa terkendali Nah diafragma itu sendiri itu adalah pemisah antara organ atas kita paru-paru dan juga perut Nah jadi dia seperti pembatas Nah dan ini penting ya untuk proses pernapasan dari manusia Nah jadi diafragma ini bukan tidak ada gunanya ya, ada Kemudian kenapa kadang kita bisa sampai berbunyi hik-hik dan bunyi sebagainya Itu terjadi karena kontraksi tadi kan ya tiba-tiba Ya jadi udara masuk ke paru-paru itu cepat Ya kemudian katup saluran pernapasan itu juga menutup dengan cepat Nah akhirnya seperti terjepit seperti itu Nah itulah yang menyebabkan timbulnya suara bunyi Kebanyakannya cegukan normal itu terjadi dalam beberapa detik Ataupun bahkan dalam beberapa menit Nah kalau hanya terjadi sebentar ya itu tidak membahayakan kesehatan Nah itu masih tergolong hal yang wajar Nah tetapi kalau seandainya teman-teman mengalami cegukan itu sampai berhari-hari Berminggu-minggu Ataupun bisa sampai berbulan Ya itu berarti ada menandakan masalah kesehatan di situ Nah ini teman-teman ya perlu hati-hati, perlu waspada Ya kenapa kok cegukannya tidak hilang-hilang Nah ini penting ya mengetahui cegukan yang masih tergolong wajar dan sudah tidak wajar lagi Cegukan yang ringan ataupun sebentar ini bisa terjadi karena teman-teman mengkonsumsi minuman bersoda Minuman beralkohol ya kemudian juga teman-teman makan terlalu banyak Perubahan suhu mendadak Ataupun karena perubahan emosional, pengaruh dari emosional Nah kemudian juga karena teman-teman mengunyah permen karet Menelan ataupun menghisap permen Nah ini bisa terjadi cegukan yang ringan ataupun yang masih akut ya Jadi sebentar terjadi ya Kemudian ada beberapa penyebab Ya teman-teman mengalami cegukan yang bisa berhari-hari Yang pertama itu karena kelainan sistem pencernaan Nah ketika teman-teman mengalami kelainan sistem pencernaan Ataupun gangguan sistem pencernaan Ya teman-teman bisa mengalami cegukan yang bukan sebentar, yang lama Nah ini misalkan teman-teman memiliki penyakit asam lambung Nah ini bisa ya cegukannya itu bisa lama Kemudian terasa heartburn ataupun panas di dada Dan juga teman-teman mengalami kelainan dalam menelan Nah kemudian teman-teman ada tumor ataupun kanker di esophagus Nah ini bisa saja teman-teman ya cegukannya jadi lebih lama ya berhari-hari bahkan berminggu-minggu Yang kedua kelainan metabolisme Nah teman-teman jika teman-teman memiliki kelainan metabolisme Nah ini teman-teman bisa mengalami cegukan yang berhari-hari Nah pada umumnya penyakit yang teman-teman berita itu apa saja Ya bisa penyakit diabetes ya ataupun kelainan ginjal gagal ginjal Nah ini teman-teman bisa mengalami cegukan yang lebih lama Yang ketiga masalah otak Nah jadi teman-teman kalau seandainya ada masalah di otak kita Otomatis fungsi otak kita juga ikut terganggu Nah jadi teman-teman ada beberapa penyakit yang bisa mengakibatkan masalah di otak Dan juga fungsi otak juga ikut terganggu Nah dan ini teman-teman bisa mengalami cegukan yang berhari-hari Misalkan teman-teman terkena stroke ya Ataupun teman-teman terkena aneurisma otak Ataupun ada SLE Nah ini teman-teman bisa saja ya mengalami cegukan yang lebih lama Yang keempat masalah pada sistem saraf perifer Nah jadi teman-teman ya ketika teman-teman mengalami masalah di sistem saraf perifer Entah itu peradangan ya entah itu iritasi di sistem saraf perifernya Nah teman-teman bisa mengalami cegukan yang berhari-hari Ataupun cegukan yang jangka panjang Nah jadi ketika teman-teman mengalami masalah di sistem saraf perifer Nah ini salah satunya bisa mempengaruhi otot dari diafragma Nah jika otot diafragma terganggu ataupun tidak normal Ini bisa menyebabkan teman-teman akhirnya mengalami cegukan Yang kelima cegukan pasca operasi Nah orang yang selesai operasi Ataupun yang telah mengalami operasi Nah ini bisa mengalami cegukan Nah cegukan jangka panjang Nah dok apakah setiap orang yang mengalami Ataupun selesai operasi ini Mengalami cegukan Itu tidak ya tidak semua Tapi bisa saja teman-teman selesai operasi Itu terjadinya cegukan Yang keenam Akibat obat-obatan tertentu Nah teman-teman ya dalam menggunakan obat Memang sebaiknya harus hati-hati Harus sesuai dengan resep dokter Harus sesuai dengan anjuran dari dokter Ketika teman-teman mengkonsumsi obat Tiba-tiba teman-teman mengalami cegukan Yang tidak berhenti-henti Ya sehingga teman-teman terganggu Nah sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter dok Saya mengkonsumsi obat ini Saya jadinya cegukan tidak hilang-hilang Nah dengan begitu nanti akan jauh lebih baik Ya dalam penggunaan obat Ataupun untuk mengatasi masalah kesehatan teman-teman Saya ulangi Kalau teman-teman mengalami cegukannya itu sebentar Ataupun cegukannya tidak berlangsung lama Ini tidak apa-apa ya Tidak membahayakan kesehatan teman-teman Tetapi kalau cegukannya itu Tidak sebentar berlangsung lama Nah teman-teman harus hati-hati Karena bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman Nah jadi ada beberapa komplikasi-komplikasi yang terjadi Ketika teman-teman mengalami cegukan itu yang lama Yang pertama itu kesulitan berkomunikasi Nah ketika teman-teman cegukan yang lama Ya tentu ini akan menyulitkan teman-teman untuk berkomunikasi Untuk ngomong ataupun berbicara ke orang lain Ya gimana ya Mau ngomong lancar itu tiba-tiba cegukan Karena cegukan itu Tanpa disadari terjadi tiba-tiba Ya Kadang orang sudah berusaha menahan itu tidak bisa Ya tetap terjadi Nah namanya saja itu Terjadinya tiba-tiba karena tidak bisa dikontrol Yang kedua kelelahan Nah cegukan yang berlangsung lama Yang tidak berhenti-henti Ini akan menimbulkan kelelahan bagi tubuh teman-teman Ya teman-teman akan merasa kurang nyaman Ya baik perutnya akan merasa tidak enak Kemudian dadanya juga akan terasa kurang nyaman Yang ketiga Berat badan menurun dan bisa dehidrati Nah teman-teman ketika mengalami cegukan yang lama Yang tidak berhenti-henti Nah ini akan mempengaruhi napsu makan teman-teman Teman-teman akan kesulitan untuk makan ya Teman-teman akan kesulitan untuk minum Dan akhirnya asupan makan dan minum bisa menurun Akhirnya berat badan bisa turun Ya kemudian teman-teman juga bisa mengalami dehidrasi Karena kekurangan cairan Yang keempat insomnia Bisa saja teman-teman saat tidur Mau tidur ya itu mengalami cegukan Ya saat tidur pun cegukan Nah ini akhirnya teman-teman tidurnya jadi terganggu Terbangun ya Terbangun karena cegukan Akhirnya teman-teman kurang istirahat Nah teman-teman mengalami insomnia Dan juga kelelahan akibat tubuh yang kurang istirahat Yang kelima Depresi Nah banyak orang yang mengalami cegukan Tidak hilang-hilang Akhirnya frustasi ya Sudah berbagai cara Dilakukan Mulai dari mengikuti mitos dari masyarakat Untuk dikageti ataupun sebagainya Tidak hilang-hilang Ya ini bisa menyebabkan teman-teman frustasi Yang akhirnya teman-teman bisa mengalami depresi Akibat cegukan yang tidak hilang-hilang Dok bagaimana cara mengatasi dan menghilangkan cegukan Nah kalau teman-teman cegukannya Yang sebentar dan normal itu Tidak perlu diapa-apain Biasanya sudah hilang sendiri ya Ditunggu saja Itu biasanya hilang Tetapi kalau teman-teman tidak kunjung hilang cegukannya Teman-teman bisa melakukan yang pertama itu bernapas Menggunakan kantong plastik Yang kedua teman-teman bisa berkumur-kumur dengan air es Nah yang ketiga teman-teman bisa minum air es Nah yang keempat teman-teman bisa makan dalam porsi yang kecil Nah teman-teman juga yang kelima harus menghindari minuman bersoda Nah minuman bersoda ya Yang suka yang hobi itu teman-teman hindari dulu Kemudian teman-teman bisa menahan nafas Dalam beberapa detik untuk menghilangkan cegukan Dan yang terakhir teman-teman hindari makanan Dan minuman yang bisa memicu timbulnya gas Jika teman-teman sudah melakukan tips-tips yang tadi Tapi cegukannya masih tidak kunjung hilang Ya masih menetap Ya sampai mengganggu teman-teman Ya sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter Ya untuk diperiksakan Ya sebab cegukan yang lama ini Yang cegukan tidak hilang-hilang ini kenapa ya Nah dengan mengetahui penyebabnya Ya akan mudah ya akan bisa diatasi masalah cegukan teman-teman Semoga bermanfaat Semoga membantu Ya jangan lupa komentar bagaimana pengalaman teman-teman dalam mengatasi cegukan Ya supaya teman-teman yang lain bisa ikut baca Bisa ikut lihat Jangan lupa like, share, dan komen video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Semoga teman-teman yang sedang sakit Dan kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa